Pada suatu hari, Prabu Basumurti pergi berburu ke hutan Pandeki, dengan didampingi Raden Basukesti, dan segenap punggawa negara Wiroto. Setelah puas mendapatkan banyak hewan buruan, mereka tidak langsung pulang ke istana, karena Prabu Basumurti berniat membagi-bagikan derma kepada masyarakat pedesaan. Demikianlah, sesampainya di pedesaan, para prajurit membagi-bagikan uang dan makanan. Para penduduk kemudian berduyun-duyun memperebutkannya. Mereka rela berdesak-desakan, demi mendapatkan sedekah pemberian sang Prabu Basumurti. Akan tetapi, ada seorang laki-laki yang tidak ikut memperebutkan sedekah, tetapi duduk diam menghadap sebatang pohon. Prabu Basumurti heran melihat orang itu, dan segera mengutus Raden Basukesti untuk menanyainya. Raden Basukesti mendekati orang itu dan bertanya kepadanya, mengapa tidak ikut menerima sedekah dari raja. Orang itu mengaku bernama Cantrik Jonoloko, dan pohon keramat yang ditungguinya bernama, Pohon Kayu Sriputo. Menurut keyakinan orang itu, arwah gurunya yang bernama Ajar Ariloko, telah bersatu ke dalam pohon itu, sehingga menunggui Pohon Kayu Sriputo, baginya jauh lebih mulia daripada berbaris memperebutkan harta sedekah. Apalagi, cara Prabu Basumurti membagi-bagikan sedekah, terlihat sangat angkuh dan ingin dipuji, bukan dilandasi rasa tulus ikhlas dari hati. Raden Basukesti lalu melapor kepada Prabu Basumurti, tentang apa yang disampaikan Cantrik Jonoloko. Prabu Basumurti sangat tersinggung, melihat ada seorang warga desa yang lebih takut kepada pohon daripada raja. Prabu Basumurti lalu melemparkan pedang Chondrohaso, yakni pusaka peninggalan Sri Mohorojo Purwo Chondro, ke arah pohon kayu Sriputo. Seketika, pohon keramat itu terpotong menjadi dua dan roboh ke tanah. Akan tetapi, setelah mengambil kembali pusakanya, Prabu Basumurti merasa tidak enak badan, dan segera mengajak para pengikutnya pulang. Diceritakan, sesampainya di Istana Negara Wiroto, keadaan Prabu Basumurti bertambah parah. Setelah dirawat beberapa hari, nyawanya justru tak tertolong lagi. Prabu Basumurti, akhirnya meninggal dunia. Berita kematian Prabu Basumurti, telah diterima oleh putra tunggalnya, yaitu Prabu Hastimurti, di negara Gajahoyo. Ia lalu buru-buru pergi ke Wiroto bersama istri dan iparnya, yaitu Dewi Basundari dan Patih Basundoro, untuk menghadiri pemakaman sang ayah. Setelah masa berkabung usai, para pembesar negara Wiroto, yang dipimpin resi Brahmonowodo, mengadakan musyawarah. Mereka akhirnya sepakat, untuk menyerahkan tahta kepada Raden Basukesti. Semua punggawa dan keluarga menyatakan setuju, kecuali Raden Basunondo, yang menyatakan bahwa Prabu Hastimurti lebih berhak atas tahta itu. Namun demikian, suara terbanyak tetap menghendaki Raden Basukesti sebagai Raja Wiroto, karena Prabu Hastimurti telah membangun negara bernama Gajahoyo, dan hidup mandiri di sana. Mendengar keputusan itu, Prabu Hastimurti sangat kecewa. Meskipun dulu ia pernah berkata kepada mendiang ayahnya, tentang keinginannya untuk hidup mandiri dengan membangun negara sendiri, namun dalam hati, ia juga berharap bisa menjadi Raja Wiroto. Tak disangka, setelah sang ayah meninggal, tahta negara Wiroto justru jatuh ke tangan pamannya. Raden Basunondo yang tidak setuju, dengan pengangkatan Raden Basukesti sebagai Raja Wiroto, segera mengajak pulang Prabu Hastimurti ke negara Gajahoyo. Prabu Hastimurti menyambut ajakan mertua sekaligus pamannya itu, dan mereka kemudian meninggalkan istana Wiroto tanpa pamit. Sesampainya di Gajahoyo, Prabu Hastimurti mengangkat Raden Basunondo sebagai pandita negara, bergelar resi Basunondo. Sementara itu, pada hari yang ditentukan, Raden Basukesti akhirnya dilantik menjadi Raja Wiroto yang baru, bergelar Prabu Basukesti. Sebagai menteri utama, tetap dijabat oleh Patih Jatikondo. Diceritakan, pada suatu hari, Chantrik Jonoloko datang ke istana Wiroto, menghadap Prabu Basukesti. Ia mengabarkan, bahwa setelah kayu Sriputo ditebang oleh mendiang Prabu Basumurti, arwah ajar Ari Loko telah berpindah ke dalam diri Prabu Basukesti. Untuk itu, Chantrik Jonoloko memohon supaya diterima mengabdi di negara Wiroto. Prabu Basukesti lalu menjadikannya sebagai punggawa, bergelar Aryo Joyoloko. Pada suatu hari, Prabu Basukesti mengeluh kepada Aryo Joyoloko, bahwa sampai hari ini perkawinannya dengan Dewi Ponco Wati belum juga mendapatkan keturunan. Padahal, adiknya, yaitu Raden Basunondo, telah memiliki seorang cucu di negara Gajahoyo. Prabu Basukesti meminta tolong kepada Aryo Joyoloko, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan anak. Aryo Joyoloko kemudian mohon pamit untuk pergi ke Gunung Mahendro, guna meminta petunjuk kepada Begawan Rukmawati. Diceritakan, Begawan Rukmawati di Gunung Mahendro, menyambut kedatangan Aryo Joyoloko. Mengenai keinginan Prabu Basukesti untuk mendapatkan keturunan, Begawan Rukmawati menjelaskan, bahwa Sang Prabu harus menikah lagi, karena Sang Permaisuri Dewi Ponco Wati ditakdirkan mandul. Mengenai siapa yang harus dinikahi sebagai istri kedua, Begawan Rukmawati menyarankan, agar Prabu Basukesti meminang Putri Resi Sugondo di Padepokan Medang Kauri, yang bernama Endang Sugandi, Aryo Joyoloko berterima kasih, lalu mohon pamit kembali ke negara Wiroto. Diceritakan, sesampainya di Istana Wiroto, Aryo Joyoloko segera menyampaikan petunjuk dari Begawan Rukmawati kepada Prabu Basukesti. Sang Prabu lalu merundingkan hal itu kepada Dewi Ponco Wati, dan Sang Dewi pun mengizinkan Prabu Basukesti untuk menikah lagi. Maka, Prabu Basukesti kemudian mengundang Resi Sugondo di Padepokan Medang Kauri, guna menyampaikan lamaran. Resi Sugondo menerima pinangan itu dengan sukacita, dan ini sesuai dengan ramalan Begawan Rukmawati dulu, bahwa istrinya, yaitu Ken Raketan, akan menurunkan Raja-Raja Tanah Jawa. Ramalan itu kini menjadi kenyataan, karena Endang Sugandi akan diperistri oleh Prabu Basukesti, Raja Wiroto. Di hari yang telah ditentukan, upacara pernikahan antara Prabu Basukesti dan Endang Sugandi, dilaksanakan di Istana Wiroto. Setahun kemudian, dari perkawinan itu lahir seorang bayi perempuan, yang diberi nama Dewi Baswati. Nama itu diambil dari nama Begawan Rukmawati, yaitu Sang Petapa Wanita yang telah memberikan petunjuk. Pada suatu hari, Prabu Basukesti menerima laporan, bahwa ada sejumlah kapal berbendera asing, berlayar dari negeri seberang menuju Tanah Jawa. Sepertinya, kapal-kapal itu membawa pasukan siap tempur. Prabu Basukesti marah, dan segera memerintahkan Patih Jatikondo dan Aryo Joyoloko, untuk memimpin pasukan menghadapi serangan itu. Diceritakan, pasukan dari Tanah Seberang itu, telah tiba di pelabuhan negara Wiroto. Rupanya, mereka berasal dari negara Duhioporo, di Tanah Hindustan, yang dipimpin oleh Prabu Duoporo dan Patih Durboro. Begitu mendarat, mereka segera memerintahkan penyerbuan. Sementara itu, pasukan Wiroto yang dipimpin Patih Jatikondo dan Aryo Joyoloko, juga telah bersiaga untuk menghadapi serangan itu. Maka, terjadilah pertempuran sengit di antara kedua pihak. Setelah lewat tengah hari, pasukan Duhioporo dapat dikalahkan. Patih Durboro tertangkap oleh Aryo Joyoloko, sedangkan Prabu Duoporo melarikan diri. Patih Jatikondo dan Aryo Joyoloko lalu menghadapkan Patih Durboro kepada Prabu Basukesti. Prabu Basukesti kemudian menanyainya, mengapa tiba-tiba negara Duhioporo datang menyerang negara Wiroto. Patih Durboro kemudian bercerita, bahwa rajanya yang bernama Prabu Duoporo masih keturunan Wiroto, karena merupakan putra Dewi Kaniraras dari perkawinan kedua dengan Prabu Duropati. Belasan tahun yang lalu, Dewi Kaniraras, putri sulung Prabu Parikenan dan Dewi Brahmoneki, menjadi janda setelah ditinggal mati suami pertamanya, yaitu Empu Kanomoyoso, yang mengalami kecelakaan kerja. Dewi Kaniraras selalu menikah lagi dengan Prabu Duropati, dan selanjutnya diboyong ke negara Duhioporo, di tanah Hindustan. Dari perkawinan itu, lahirlah seorang putra yang diberi nama Raden Duoporo. Pada saat putranya itu berusia 15 tahun, Prabu Duropati meninggal dunia. Raden Duoporo naik tahta dalam usia yang masih remaja menggantikan sang ayah, dengan bergelar Prabu Duoporo. Setahun kemudian, Dewi Kaniraras meninggal pula, dan ia sempat bercerita tentang tanah kelahirannya di Pulau Jawa. Menjelang kematiannya, Dewi Kaniraras berwasiat, supaya Prabu Duoporo menyambung kekeluargaan dengan negara Wiroto. Akan tetapi, Prabu Duoporo yang masih muda belia itu, memiliki pikiran yang mudah panas, bukannya melaksanakan wasiat sang ibu, ia justru ingin menaklukan negara Wiroto, dan menjadikan tanah Jawa sebagai jajahan negara Duhyoporo. Demikianlah, Prabu Duoporo lalu memimpin pasukan untuk menyerang negara Wiroto, namun pada akhirnya justru mengalami kekalahan. Entah bagaimana nasib Prabu Duoporo saat ini, tidak diketahui dengan pasti. Patih Duroporo mengakhiri ceritanya, dan ia siap menerima hukuman. Akan tetapi, Prabu Basu Kesti membebaskannya, dan memberikan bekal secukupnya untuk perjalanan pulang, kembali ke negara Duhyoporo. Patih Duroporo sangat berterima kasih, lalu mohon pamit kembali ke tanah Hindustan, dengan sisa-sisa pasukannya yang masih hidup. Sementara itu, diceritakan, Prabu Duoporo yang meloloskan diri dari pertempuran, akhirnya tersesat sampai ke gunung Sabto Argo. Di gunung itu, ia bertemu ketiga putra resi Manu Monoso yang telah tumbuh remaja, yaitu Bambang Satrukem, Bambang Sriati, dan Bambang Manu Modewo. Terjadilah kesalahpahaman di antara mereka, karena sikap Prabu Duoporo yang sombong, sehingga berlanjut dengan sebuah perkelahian. Bambang Satrukem akhirnya bisa meringkus Prabu Duoporo, dan menyerahkannya kepada sang ayah. Resi Manu Monoso yang berpandangan tajam, dapat mengetahui kalau Raja Duhyoporo ini masih keponakannya sendiri, yaitu putra Dewi Kaniraras, dari perkawinan kedua dengan Prabu Duropati. Prabu Duoporo yang pada dasarnya ingin mencari perlindungan dari kejaran pasukan Wiroto, segera menyembah penuh hormat kepada pamannya itu. Ia lalu memohon, supaya diizinkan tinggal di Padepokan Sabto Argo. Resi Manu Monoso mengabulkan permintaan itu. Ia lalu mengangkat Prabu Duoporo sebagai murid, dengan nama baru, yaitu Wasi Duoporo. Terima kasih telah menonton!